Ya, Anda masih bersama The Headline Special Election Day. Bang Don, kita akan bicara tentang, kalau kita tadi sudah lihat urutannya, seperti yang agenda setting sebelumnya, bahwa PDIP memang unggul, tetapi bagaimana kemudian pengaruh media? Kalau saya boleh mencatat nih Bang Don, dia dari exit poll-nya SMRC, untuk Nasdem, itu pengaruh media itu sekitar 12,7 atau nomor 3 untuk kenapa seseorang memilih? Karena pengaruh media, dan kemudian di Demokrat ada sekitar 14 persen, yaitu posisi ketiga. PKB 14,3 persen dan posisi kedua. Dan Hanura 16 persen di posisi kedua. Bang Don melihatnya. Ya, itu berarti media itu punya pengaruh. Ya, ada pengaruh. Walaupun belum tentu iklan politik berpengaruh. Apa yang kita tahu selama ini adalah sebetulnya ton berita lebih menentukan apakah sensenya positif atau negatif. Kalau iklan, rata-rata kepercayaan publik terhadap iklan itu rendah, apalagi iklan politik. Kalau kita lihat trace misalnya di rating gitu, ketika iklan biasanya orang beralih ke program yang lain. Tetapi satu hal yang menarik, Nung. Kali ini sebetulnya ada pertarungannya ketat antara media, new media atau media sosial dengan media konvensional. Kalau lihat TDIP bisa memenangkan pertarungan, Genrindra bisa naik, dan bisa melampaui Nasdem, Hanura, Golkar yang punya media yang afiliate dengan situ. Itu betul-betul pertarungan yang bisa mempertanyakan apakah media berperan sangat besar. Saya jadi teringat dengan apa yang anak-anak muda sekarang di PED itu posisi jari dengan tinta, di foto dan kemudian di share. Itu betul. Itu saya bilang, aduh ini membuat apakah juga berpengaruh kepada partisipasi politik. Karena itu membuat anak saya jadi pengen milih soalnya. Kalau lihat data exit point-nya hari ini gitu, kita bisa lihat bagaimana pemilih Gerindra itu terdiri dari anak-anak usia 21 tahun ke bawah. Jadi dan mereka itu adalah orang-orang yang sangat familiar dengan gadget. Jadi coba bisa dibayangkan betapa besarnya pengaruh sosial media terhadap pilihan orang gitu. Tapi ingin saya katakan juga satu hal. Ada Gium yang mengatakan bahwa sekarang ini era mediatisasi. Bagaimana media mempengaruhi mindset politik. Lalu kemudian kalau dulu bagaimana politik mempengaruhi mindset media, sekarang terbalik. Apa-apa orang butuh media? Dan itulah kemudian konsep media darling. Lalu kemudian orang diajarkan untuk tampil ke media gitu. Tapi ternyata tidak semuanya bisa efektif. Itu menjadi pertanyaan sebetulnya. Walaupun kita tidak bisa mengatakan bahwa itu sama sekali tidak punya peran. Yang mungkin sangat menarik kalau bisa lihat sangat spesifik itu adalah Nasdem dengan medianya. Karena kemudian dia datang dari nol menjadi hampir 7 persen. Ya artinya media tidak sekadar begitu-begitu saja sekarang. Itu betul. Tapi bisa menjadi panglima nantinya. Itu dalam pemilihan presiden nanti orang mesti berhati-hati. Begitu Pak? Itu betul. Harus berhati-hati dan harus bisa memanfaatkan dia dengan benar. Oke jadi kalau kita bicara tentang tadi. PDIP di posisi pertama. Kemudian posisi kedua ada Golkar. Kemudian ada Gerindra. Kemudian ada Demokrat. Semuanya tidak ada yang posisi yang bisa berjalan sendiri untuk pemilihan presiden. Bang? Yang menarik sebetulnya begini dong. Karena ada media-media, ada partai-partai yang mengeluh. Karena kemudian diserang oleh media. Demokrat misalnya Pak SBI selalu. Mengurut dada. Demokrat mungkin mengalami serangan itu. PKS juga merasa begitu kira-kira gitu. Mungkin perlu ditanyakan ke orang-orang Demokrat. Kita akan bicara tentang koalisi ya. Sesudah ini bagaimana kemudian partai-partai. Kita tanya dulu orang-orang partai-partainya. Tentang media. Sesaat lagi ya Bang. Ini akan kembali untuk Anda. Sesaat lagi.